Cabra Semururut Satuanis Paswedan mengungkap alasan dirinya mengambil langkah berbeda dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terkait hasil Pilpres 2024. Adapun Surya Paloh menyatakan telah menerima hasil Pilpres 2024, Paloh bahkan sudah mengucapkan selamat atas terpilihnya pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Ucapan selamat itu disampaikan Paloh pada Rabu 20 Maret dalam konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta Pusat. Sementara itu paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin yang diusung oleh Nasdem langsung mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pilpres. Terkait perbedaan sikap itu Anies mengatakan bahwa setiap partai politik memiliki hak konstitusional. Pernyataan itu disampaikan Anies di Markas Pemenangan Amin di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 21 Maret. Anies mengatakan pihaknya menghormati Surya Paloh dan Nasdem yang menerima hasil pemilu 2024.